Jaksa dalam tanggapan atas pembelaan Richard Eliezer menyinggung pernyataan kuasa hukum soal daya paksa yang membuat perbuatan Eliezer tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jaksa menyebut kesimpulan penasihat hukum tidak tepat. Menurut Jaksa, Eliezer menembak Yosua saat mendengar perintah Ferdi Sampo. Apabila dihubungkan antara fakta hukum yang dikemukakan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara fisikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara fisikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya.